Oke, mungkin kita salam sapa dulu ya kali ya sama teman-teman Halo, All in Art Welcome back to my... Oh, bukan punya kulang Welcome back to your YouTube channel All in Art Your YouTube channel Siap, Paul, kok Ya Jadi Kita mau kasih tau bahwa di All in Art ini nanti Mulai September ini ya Mulai September ini Kita akan tiga jenis video Yang paling pertama adalah Membaca buku Waduh, gak sopan sekali kamu nih Membaca buku Awas, ayo, turun, tolong Membaca buku Bukunya apa aja? Jenisnya apa aja mungkin buku-buku yang ada berhubungan dengan musik atau apapun itu Atau buku-buku motivasi Atau buku apa gitu Rencana mau bikin Dan itu surprise ya, videonya seperti apa Itu yang pertama Yang kedua mungkin ada vlog-vlog aktivitas kita di dalam rumah ya Ya Jadi biar Biar gimana ya Biar aktif juga Updatenya Ya Jadi Gak cuma semerta-merta tentang seni Tentang baik musik Tari Lukis dan lain-lain Nyanyi dan lain-lain Tapi juga nanti akan ada vlog-vlog kita Jadi nanti Entah itu Memang ada sebelumnya ya Video kita Vlog Jalan-jalan apa segala macam Tapi itu gak jelas Bukan gak jelas gimana Karena Apa namanya Gak Gak teratur Gak teratur Waktu itu kan kita ada jalan-jalan Ada apa Tapi gak teratur Nanti mungkin ini mulai dari September ini Ini tanggal berapa nih sayang? Tanggal 2 Tanggal 2 September Ini kita lagi sedang gak enak badan Tapi demi Supaya Konten ini jelas Dan arahnya kemana juga jelas Harus dikasih tau dulu kayaknya Ya betul Karena Berhubung jarak rumah kita Dan kota itu jauh Jadi Kita kan Lebih sering Mungkin Kalau berasif Vlog Karena kan gak semua Ini ya Gak semua Apa itu namanya Pentas-pentas di tengah kota sana Kita Harus jatwal Iya benar Jadi Terkadang bisa lambat Update-nya Dan Untuk teman-teman Yang sudah pada Sering nanya Update-update kita Tentang Kesenian-kesenian Ketarian Atau apapun itu yang ada Di Palangka Raya Terusnya Kalimantan Tengah Ya gitu Keadaannya karena memang Lokasi rumah kita yang cukup jauh Iya benar sekali Jadi Kita itu ke kota Kalau Ada Ada pekerjaan yang pasti Ada pekerjaan Ada pekerjaan Kebetulan rumah kita Lumayan jauh 12 kilo dari Pusat kota Dari pusat kota Itu 12 kilo Jadi kalau misalnya keluar Kalau ada perempuan aja Atau kalau Mau nyetok makanan Iya benar Mau nyetok makanan Terus Paling mau cari Makanan Apa Makanan kecil-kecilan Kali ya Kayak Roti bakar Enak Kurang langsung disebutin Puse-puse Puse-puse Dan lain sebagainya lah ya Makanan-makanan kecil Biasanya kita keluar seperti itu Memang di rumah Di rumah kita memang Full view Istirahat Walaupun otak berpikir Misalnya ada Ada pekerjaan-pekerjaan lain Misalnya kayak Kayak abang ya Biasanya ngegarap musik Apa segala macam Otak mungkin Atau Ini tetap berpikir Tapi badan harus tetap rehat Gitu Jadi disini itu Salah satunya Banyak orang Tanya Gini Kenapa ngambil rumah jauh Oh iya Kenapa ngambil rumah jauh Terus Apa itu namanya Padahal dia kan di tengah kota banyak Iya Betul sekali Rumah saya jauh Dan di tengah kota banyak sekali Cuman Yang sudah punya Yang sudah Sudah dipunyai orang Dipunyai orang Yang pastinya kita harus Ini Kasih tau bahwa Kalau rumah di Tengah kota itu Yang pasti mahal ya Itu mahal banget itu Kalau disini Bukan murah juga Bukan Tapi Karena waktu itu Disini yang cukup ini Terjangkau ya Budgetnya terjangkau Waktu itu Makanya memilih disini Di pinggiran kota Banyak kok di arah Di Palangkaraya ini Banyak kok yang Yang sama juga Seperti ini Sekarang ya Kalau di Kalau di tengah kota Lumayan mahal sekali Betul Memang karena Karena memang dekat kota Tidak masalah kok Kita happy juga Ini tengah kota kok Bahkan Nanti Nanti juga menjadi Tengah kota ya Kayaknya Disini yang salah Sekarang sudah masuk Ada Alfamat Ada SPBU SPBU Terus sekarang Baratnya Ternyata lagi Yang lebih Baru lagi Kami ketahui Cari Apa namanya Ikan itu mudah Disitu ada kolam ikan Di belakang ada Kandang ayam Dan pasarnya Sudah mulai dekat Ada pasar yang baru Yang di Pal Berapa tuh Pal 10 Pal 9 Bukan dadakan Dia yang baru Itu yang Pasar dadakan Tapi dia sudah Konsisten Jadi gak dadakan lagi Gitu Itu kalau terkait Di Rumah-rumah Disini Nah Oke Menurut Makanya Karena Itu Menurut kami Menurut kami Berdua Asik juga kok Ibaratnya Kalau bikin vlog Untuk kegiatan rutinitas Dan Tapi tidak lepas juga Dari kesenian Kayak gitu Ya Iya Memang Memang kita Ada mungkin Di vlog-vlog kita Bikin video nanti Ini juga Buat ini Buat tontonan kita Ketika kita Sudah mulai Tua nanti ya Untuk Akhirnya Ini menjadi Dokumentasi Pribadi Maksudnya gitu sih Apalagi ini kan Bentar lagi ada Baby-baby Ya Sudah kan semua ya Guys ya Gitu Jadi kalau misalnya Ke depan Kita bakal banyak sekali Konten-konten Gak cuman konten Senian yang bersifat Memang seni Murninya aja ya Jadi kita juga Rencana Kita bakal Mencoba Membaca Mungkin konten membaca Kayak gitu ya Ya Rencana Membaca Karena Penting sekali Menurutku Informasi Kalau membaca kan Kita tinggal beli bukunya Sebenernya Pribadi masing-masing Tapi Sekarang kan ada Orang mendengarkan Podcast lah Tanpa video Misalnya Tapi Orang tuh kayak Mendengarkan itu tuh Enak aja Untuk pengantar tidur Dan lain sebagainya Makanya Tapi buku bacaannya Juga harus yang bagus juga sih Biar Biar bisa memotivasi Biar jadi inspirasi Dan lain sebagainya Itu Jadi ada dua itu Vlog dan Membaca Mungkin ada tambahan-tambahan lain Nanti di Alin Art ini Ya nanti sesuaikan aja Nanti pasti ada vlog Misalnya dia vlog Vlog Sabtu Sampai sekian Membaca Mungkin Membaca Apa bahasa Inggrisnya Membaca Grammar Grammar ya Membaca Mungkin Membaca Satu Membaca Dua Dan lain sebagainya Itu rencananya Dan mau konsisten update Ya Kita mau konsisten update Jadi Jangan bosan Maksa aktivitas kami Nanti mungkin Agak random sedikit Ya benar Karena memang Aktivitas kami random Kadang tiba-tiba Mau ini Kadang tiba-tiba Mau kesana Kesini Jadi Ya Tiba-tiba Terus Ya benar Jangan lupa saling support Karena Ibaratnya Kalian support kami Itu Kami juga akan support kalian Jangan juga ragu-ragu untuk Comment Ya Apapun yang mau kalian komentari Masa yang bersifat baik Untuk kemajuan All in art khususnya Dan untuk kemajuan Kita bersama Gitu Ya Hari ini adalah Video perkenalan kami Tentang Konten yang akan kami Buat ke depan Begitu Begitu papa Benar sekali Jadi Video kali ini Memang Kita sengaja Buat Kasih tau aja sih Sebenarnya Mau Mau video kita Ini arahnya Ke depan Bagaimana Dan Kita berjanji Untuk konsisten upload Kalau bisa Sehari sekali Sehari sekali Tiga hari sekali Kalau bisa Setiap hari Ya Lebih bagus lagi Kami dapat Play bottom Apa itu Ya Play bottom Play bottom Play bottom Itu Kalau banyak ya Itu Kalau udah banyak Ininya Ya Gak apa-apa Saling bantu aja Saling Saling Kan kita Kata Malah doa Iya Benar sekali Mana Mana tahu Nanti Tambah ini Tambah bagus Jangan lupa Komen Apa Kata-kata Opening yang cocok Untuk kami berdua Masa Welcome My Vlog Mini Vlog Gak ada Sorry ya Gak saya Mungkin Kalian mendengar Nanti Ini lagi Sedang Apa Sedang Ingus Kena ingus Lagi Kena buret Jadi Bapak ini Baru sembuh Ceritanya Minggu lalu Itu Kamu yang Kena Demam Kenapa Debu Kali Demam Jadi Setelah itu Lama Nggak Sebelumnya Adekmu Tunai Pasti Tidak Terlewatkan Nah Di Flu dan batuk Itu Ternyata Dirinya Dengan Demam Demam Seperti itu Jadi Awalnya Saya Di hari Sabtu Kemarin Di hari Sabtu Tanggal Berapa Nah Minggu Lalu Ini hari Kemarin Belum Enggak Dua hari Lalu Itu Panas Sebelumnya Tiga Sebelumnya Satu hari Sebelumnya Udah Ada Kerasa Mulai Apa Namanya Enggak Ya kan Kita Mencok Pencokan Terus Ada berasa Ini Sudah Enggak Enak Badan Di motor Sudah Wah Ini pasti Demam Ini pasti Demam Gitu Sebenarnya Enggak Boleh Tapi Aku Tahu Kita Pasti Tahu Kalau Kita Pengen Bukan Pengen Kalau Kita Lagi Sedang Menuju Pas Tidak Sehat Atau Sakit Atau Demam Kerasa Badan Ini Kan Bereaksi Sendiri Jadi Pasti Kerasa Jadi Tiga Hari Sebelumnya Udah Ngerasa Itu Terus Malamnya Tiba Tiba Udah Ini Demam Panas Panas Tinggi Karena Ada Tipus Jadi Kita Direkomendasikan Untuk Minum Kapsul Cacing Jadi Teman Teman Kalau Misalnya Sudah Ada Tipus Terus Mudah Terserang Demam Itu Harus Sediakan Apa Kapsul Cacing Dan Lumayan Ini Lumayan Apa Namanya Lumayan Ampuk Kata Penjualnya Kata Bulenya Nah Katanya Jadi Sehabis Itu Minum Minum Kapsul Sehari Sebelumnya Belum Ada Minum Kapsul Cacing Itu Pas Lagi Parah Parah Nah Baru Kemarin Sama Hari Ini Minum Kapsul Cacing Terus Sama Obat Obat Yang Lain Sama Ada Juga Daya Tahan Tubuh Daya Tahan Tubuh Punya Ibu Hamil Tapi Karena Obat Cuman Ada Itu Ya Udah Diminum Jadi Obat Penambah Darah Dan Daya Tahan Tubuh Punya Ibu Hamil Dia Minum Minum Tahan H H H H Ya Gitu Ya Jadi Tolong Eh Bukan Tolong H H H Jadi Terima kasih Dan Apa namanya Mohon Doa Dan dukungannya Supportnya Buat Channel All in Up Biar Makin Maju Bagi Ya Itu kan Random Kan Inilah Kami Namanya juga Mini Vlog Oke Gitu Ya Oke Dadah See you Gimana Aduh Kita cari Gini dulu Apa ya Kalau Opening Sama Closing Opening Bye 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 Gitu Aja Oke